Halo semuanya, Hulek adalah salah satu ikon superhero kulit berwarna hijau di seluruh badan, berbadi besar dengan kekuatan yang sangat dasar. Penampilan Hulek ini akan muncul jika amarah sudah tak tertahankan lagi. Apakah makhluk ini benar-benar ada di dunia nyata? Berdasarkan ciri-ciri Hulek yang kuat dan berbadan besar, ternyata banyak kita jumpai di dunia nyata. Berikut ini, Youtube Plung merangkum 5 orang yang memiliki badan super besar layaknya seperti Hulek, versi Youtube Plung. Yang kelima, Hwang Kul Sun dari Korea. Pria kelahiran 1 September 1983 ini memiliki definisi otot yang sempurna. Serta tinggi badan 178 cm. Selain Piawai membangun otot, Hwang Kul Sun juga kerap melakukan dance byouying atau breakdance setelah posing rutinnya. Wajahnya yang tampan juga membuatnya kerap muncul di beberapa acara televisi dan juga iklan di negara asalnya. Debutnya di dunia fitness dimulai saat ia mengikuti Mas Alemania di Amerika Serikat pada tahun 2009 lalu. Di mana dia membawa pulang posisi runner-up. Dan pada tahun 2012, ia berhasil menyebat gelar juara dalam kategori Pro Heavyweight pada event Mascle Mania Award Championship Bodybuilding di Las Vegas. Kini Karir Hwang Kul Sun sudah menunia dan dikenal khususnya di negara-negara Asia. Yang keempat, Denis Siplankov dari Ukraina. Denis Siplankov adalah stroman dan juara panco asal Ukraina. Yang dikenal tidak hanya karena memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga ukuran lengan dan terlapak tangan yang luar biasa besar. Ketika melihatnya, kalian pasti langsung teringat dengan tokoh fiksi Hulok. Denis Siplankov sekarang berusia 31 tahun dan lahir di Ukraina. Di mana ia telah mengikuti berbagai klub olahraga selama masa kecil dan remajanya. Pada situs pribadinya, Siplankov juga mengklaim memegang rekor untuk bisep terbesar di Rusia dengan ukuran 64 cm dan orang terkuat di Rusia. Denis memiliki tinggi sekitar 186 cm dengan berat 140 kg. Denis memiliki fisik yang cukup mengesankan. Tetapi aset yang paling luar biasa dari tubuhnya adalah tangan raksasa yang berukuran abnormal. Bila dibandingkan dengan kebanyakan pria, ukuran kelilingnya saja dua kali lebih besar ketimbang ibu jari rata-rata pria, belum lagi jari-jari yang lain. Pergelangan tangannya juga tak kalah besar dengan ukuran 24 cm. Jadi Denis tak hanya berukuran raksasa, tetapi juga sangat kuat. Yang ketiga Sajat Garibi dari Iria Sajat Garibi adalah sosok pria asaliran yang tengah menjadi perbincangan retisien terkait postur tubuhnya yang raksasa. Bayangkan saja, Sajat memiliki bobot 150 kg dan mampu mengangkat beban hingga lebih dari 160 kg. Sejak dikutip namanya di dalam situs Daily Mile, nama Sajat contak dicari oleh banyak retisien di seluruh dunia. Karena disebut oleh portal media berita asal Inggris tersebut, Sajat diwujudkan sebagai wujud nyata karakter Hulk. Tubuh besar tersebut menurut Sajat diberoleh berkat latihan intens angkat beban yang dilakukannya sejak remaja. Selain itu, Sajat ternyata juga memiliki karakter proporsi tubuh dengan tulang dan masawat otot besar yang diturunkan dari sang ayah. Menariknya, tubuh raksasa Sajat yang sekilas menyeramkan ternyata berbanding berterbalik dengan sikapnya yang supel dan ramah. Di lingkungan tempat tinggalnya, Sajat dikenal sebagai sosok yang ramah dan sangat ringan tangan. Yang kedua, Arbab Kaisir Hayat dari Pakistan. Julukan Hulk juga jatuh kepada laki-laki dari Pakistan yang bernama Arbab Kaisir Hayat. Arbab berbopot 435 kilogram yang berat badannya di atas rata-rata. Mendapat gelar julukan The Hulk versi Pakistan oleh masyarakat setempat. Hayat mengaku ingin menjadi manusia terkuat di dunia. Ia juga bercita-cita menjadi juara dalam angkat berat tingkat internasional. Untuk membuktikan dirinya adalah orang terkuat di dunia. Ia mampu menarik sebuah traktor. Kepada media lokal, Ia mengatakan, Ia sangat ingin menjadi sang juara. Ia pun bersyukur dengan keadaan fisiknya yang seperti raksasa ini. Pemuda yang berasal dari kota Mardan, Pakistan ini, memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Ia juga bisa menarik sebuah mobil ataupun traktor dengan mudah. Ia juga bisa menahan laju mobil serta traktor hanya dengan tangan kosong. Yang bikin hebohnya lagi, Pemuda yang akrab sebanggil Kan Baba ini, pernah mengangkat barbel seberat 5.000 kg pada kejuaraan angkat besi di Jepang pada tahun 2012. Untuk menjaga tubuhnya tetap kuat, ia mengonsumsi menu makanan yang luar biasa. Ia mengonsumsi menu makanan yang luar biasa banyak, yaitu 10.000 kalori. Untuk memenuhi kebutuhan itu, ia harus makan sebanyak 34 telur untuk sarapan. Selain itu, masih ditambah dengan 3 kg daging dan 5 liter susu segar dan makanan 9 lainnya. Dan yang pertama, Martin Ford dari Inggris. Martin Ford sempat mengembarkan publik dengan transformasi keadaan tubuhnya. Ford yang sebelumnya bertubuh kurus kecil, berubah menjadi sosok penuh otot yang tampak kuat setelah melakukan olahraga fitness. Ford mulai tertarik dengan dunia fitness sejak umur 11 tahun. Ketika masih remaja, Ford menghabiskan waktu dengan bermain kreket dan membela sebuah klub bernama Warwickshire. Namun, akibat cedera yang diterimanya ketika menginjak usia 19 tahun sempat membuatnya depresi berat. Setelah berada di titik yang paling bawah karena cederanya, ia mulai meyakinkan dirinya untuk bakit dan memilih binaraga sebagai olahraganya. Akhirnya, ia sukses membentuk tubuhnya hingga terlihat seperti hula. Sekarang selain memiliki tempat fitness sendiri, ia juga membintangi beberapa film laga karena badannya yang tinggi besar itu. Nah, itulah 5 orang yang memiliki badan super besar yang biasa diculukin sebagai hulk. Nah, menurut teman-teman, siapakah yang pantas diculuki sebagai hulk di dunia nyata dengan profesional tubuhnya itu? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan dari teman-teman, jika ada yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik share, jangan lupa untuk klik like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Matur suun! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati selamat menikmati